Abraham Moses, Dajjal Karena dia telah menghina Republik Indonesia, menghina agama Islam, menghina Nabi kami, dan menghina institusi kepolisian Kami mendesak Mabes Polri agar Abraham Ovis segera ditangkap Halo Sobat Inspirasi Di tengah kehebohan ujaran penistana agama yang diduga dilakukan oleh Abraham Moses atau Saifuddin Ibrahim Yang telah beredar luas di berbagai media sosial beberapa waktu lalu Kemarin pada tanggal 29 Maret 2022, Diaspora Bimadompu yang berada di Jabodetabek melakukan aksi long march Dan unjuk rasa untuk menuntut pihak kepolisian menangkap dan memenjarakan Saifuddin Ibrahim atau Abraham Moses Dengan mengambil titik kumpul dan setar dari Al-Ajhar Jakarta menuju Mabes Polri Hari itu, masa aksi melakukan aksi damai sepanjang jalan Sudirman Jakarta sambil berorasi Menyampaikan rasa kekesalan terhadap Abraham Moses yang dianggap telah menista agama dan suku Ayat 7 Al-Quran untuk dihapuskan dan itu sudah menerai Allah Wakbar! Terlihat dari arah Senayan menuju Blok M Jakarta Selatan, jalan sedikit tersendat karena bahu jalan digunakan oleh masa aksi tersebut Pada saat aksi berlangsung terlihat masa aksi bergerak menekati Mabes Polri akan tetapi dihadang oleh aparat kepolisian Masa yang berjumlah kurang lebih 400 orang ini tertahan di depan gedung ASEAN dan melakukan orasi di lokasi tersebut Pada siang hari ini, dari berbagai macam wadah kegiatan dan organisasi Semoga semua pemuda-pemuda Bima yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah SWT Aksi unjuk rasa ini turun dihadiri pula oleh berbagai organisasi sosial kemasyarakatan asal Bima Dompu Di antaranya adalah Bima Dompu Bersatu, Foka Indonesia, FKM Selaja, Forum Ustadz Muda Bima, Pagujuban Laskar Kuda Hitam, FKM BC Ciputan Raya, Laskar Bima Bersatu, dan lain sebagainya Aksi yang kurang lebih berlangsung selama 2 jam tersebut menemui titik terang Di mana pihak perwakilan masa aksi diterima oleh pihak kepolisian untuk menyampaikan tuntutan secara langsung Dari pertemuan tersebut didapatkan informasi bahwa sudah ada beberapa laporan yang masuk ke polisian terkait kasus yang sama Dan pihak polisi pun berjanji akan memaksimalkan daya dan upaya untuk bisa memproses semua laporan yang masuk Seperti yang tertera di dalam surat pemberitahuan aksi bela Bima yang disampaikan kepada kepolisian Republik Indonesia Masa aksi yang dimotori oleh Angkatan Muda Bima atau AMBI ini menuntut 2 hal Yaitu yang pertama mendesak Kapolri, Kabar Reskrim, dan seluruh Kapolda Serta para Kapolres untuk menerima laporan kepolisian oleh warga asal Bima dimanapun berada Atas tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Saifuddin Ibrahim alias Abraham Moses Baik berupa ujaran kebencian terhadap orang Bima ataupun penodaan agama Islam Lalu yang kedua adalah mendesak Kapolri, Kabar Reskrim, dan seluruh Kapolda dan jajarannya Untuk menggunakan semua alat dan perangkat Polri, presisi, untuk secepat mungkin menangkap yang bersangkutan Demi menjaga stabilitas keamanan nasional Dalam sebuah wawancara Putra Abraham Moses di salah satu kanal Youtube Menyampaikan bahwa saat ini Abraham Moses masih berada di Amerika Serikat Dan belum ada kepastian yang bersangkutan akan kembali ke Indonesia atau tidak dalam waktu dekat ini Udah saya ini, pulang gak ya kira-kira ke Indonesia? Kalau Abi akan pulang atau tidak, untuk sementara ini ya, dalam tahun ini tidak Itu prediksi Atum? Iya, prediksi saya Prediksi atau beliau terucap kepada Anda? Enggak, Abi enggak ngomong Tapi ya, menurut prediksi saya bukan untuk tahun ini Karena ya beliau menghindari media mainstream yang masih ngejar sampai sekarang Ketua Umum Ambi, Koordinator Lapangan, Koordinator Aksi, serta beberapa tokoh yang ikut hadir dan memberikan orasi Menyampaikan beberapa hal sebagai berikut Hari ini kami datang ke Mabel Spolri Aku akan sampaikan kepada kami Meminta, mendesak Kapolri Dan jajarannya untuk segera menangkap Menerima laporan kami, warga Bima Karena spesifik Abraham Moses menghina Atau menebarkan ujaran kebencian untuk warga Bima Lalu kemudian dia juga melakukan penodaan terhadap Islam Sudah clear dan sangat jelas bahwa ini Dajjal sudah menghina Presiden Indonesia Wapres, Menkopol Hukam, Menteri Agama, bahkan polisi dihina Kalau polisi tidak segera menangkap berarti ada konspirasi jahat yang dibiarkan oleh aparat negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelauh Abraham Moses mengatakan Bima tarmalun diartikan Bima atau Manu Bima itu bikin mantap Dimana-mana orang Bima bikin sesuatu yang luar biasa Ingat ya, yang berhak menafsirkan Al-Quran adalah Hanya ulama, hanya kiai yang memahami Al-Quran itu sendiri Pendeta, kalian anda tidak mungkin memahami Al-Quran Sampai-sampai anda ingin menghapuskan Al-Quran Dari mana sisinya Al-Quran itu rahmatan la'alamin Rasul itu rahmatan la'alamin Kalau anda buka Al-Fatihah Yang pertama kali kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim Dimana situ, Rahmanirrahim Maha Kasih, Maha Kasih sayang Kami, tim Lawfom Envidas WBSA bersama Dengan kelompok pemuda Bima ya Yang tergabung dengan Ambi Laskar Bima Bersatu Laskar Kuda Hitam Dan lain-lainnya Hari ini, Dimabes Polri Akan mendesak pihak kepolisian Khususnya Kapolri Untuk segera menangkap Abraham Moses Atau Ibrahim Dajjalan Atullah Karena dia telah menghina Republik Indonesia Menghina agama Islam Menghina Nabi kami Dan menghina institusi kepolisian Maka ketika Kapolri Ini tidak bertindak tegas dan tidak cepat Maka terhinalah kepolisian berserta Kapolri Oleh karena itu, saya berpesan pada pihak kepolisian Untuk segera menangkap, berkoordinasi dengan Interpol Dan FBI untuk menangkap Abraham Moses yang sedang di Amerika Dan saya memberikan masuk kepada Kapolri Kalau memang Abraham Moses berdali Bahwa dia pernah dihukum Dengan pasal-pasal yang sama Dengan perlakuan yang sama Maka saya pastikan Dia menganut Dan berdasarkan Dia beralasan Dengan Ajas Nebis Ini idem Bahwa pelaporan tidak boleh dilakukan Dengan perkara yang sama Namun Saya berdali Ini Abraham Moses telah masuk dalam Ranah Pasal 486 KUHP Bahwa dia itu seorang residivis Yang hukumannya Harus ditambah sepertiga Dari ancaman hukuman yang sebelumnya Artinya Abraham Moses Gajal Anatolo Bisa dikenakan Sanksi hukum 8 tahun Penjara Apabila hakim Telah menganggap ini Sah Dan akurat Menurut undang-undang Ya hari ini Kita masyarakat perkumpulan Bima Dompu Melakukan aksi Depan Mabes Polri Untuk mendesak Mabes Polri Untuk menangkap Saifuddin Ibrahim Melalui Interpolnya Makanya hari ini Kita tegaskan Bahwa pernyataan Saifuddin Yang sudah Melukai Umat Islam Secara umum Maupun kita Orang Bima Nah ini Tidak bisa ditoleransi Maka Hari ini Kita bersama-sama Kumpul Bersama-sama Memberikan orasi Depan Mabes Polri Untuk mendesak Mabes Polri Guna menangkap Pendeta Sepuddin Ibrahim Yang menistakan agama Maupun menghina Suku Ras Bima Oke siap Ya hari ini Kami dari Masyarakat Bima Jepudeta Bek Turun ke lapangan Untuk menyampaikan Menonton Kepada Mabes Polri Agar Ibrahim Moshet Segera ditangkap Ibrahim Moshet Sudah menghinaati Konstitusi Sudah menghinaati Islam Terutama Meminta Menghapus 3300 ayat Al-Quran Dihapuskan Oleh karena itu Kami mendesak Mabes Polri Agar Ibrahim Moshet Segera ditangkap Dan diadili Terima kasih Tujuan kami Melakukan orasi Di depan Mabes Polri Pada hari Sebasal 29 Maret 2012 Gunan terangkap Untuk mendesak Mabes Polri Untuk segera Menangkap Kepada Pendeta Abraham Moshet Jantelah melakukan Penghinaan Terhadap Harkat dan Mertabat Kita sebagai Suku Bima Baik yang ada Di Samputabek Mampu yang ada Di Kabupaten Bima Nusutenggara Paras Dan seluruh Indonesia Oleh karena itu Kami segera Meminta Kepada Bapak Kepulri Yaitu Bapak Jenderal Listia 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 Sigit Prabowo Untuk segera Melakukan penangkapan Melalui RISINTELKOM Yang ada Di negara Kesatuan Indonesia Bila mana Hal ini Dibiarkan Maka Dapat Akan terjadi Disabilitas Nasional Akan terjadi Disorientasi Sosial Akan terjadi Disintegritas Sial Maka dengan itu Hadirnya kami Disini adalah Untuk Mengingatkan Kepada para Kepulisan Untuk segera Melakukan penangkapan Terhadap Abramoses Demikian Pihina oleh Saudara Ibrahim Dan juga Agama Islam Secara keseluruhan Kawan-kawan Yang perlu Yang perlu kita Kita ketahui Sudah disampaikan Beberapa Orator lain Tapi Polisi Tidak Membiarkan Kita Untuk Maju 10 langkah Kedepan Dan Maka Hari ini Akan Jelas Jika Polisi Tidak Memberikan Jalan Untuk Kita Menuju Kantor Setelah Laporan Tersebut Selesai Masa Aksi Membubarkan Diri Dengan Teratur Dan Dengan Penuh Kesadaran Masa Aksi Memungut Sampah Di Sekitar Lokasi Ivan Sovian SCPD Channel Jakarta Abraham Moses Dajjal Allahu Akbar 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 Altyaz